Intro Saat itu pukul setengah dua Baru saja saya tiba di Dubrovnik Disambut oleh awan gelap dan juga titik-lintik air hujan Dubrovnik berlokasi di ujung selatan negara Kwasia Dianugerahi keindahan pantai dan laut Adriatic yang tenang Sehingga mereka menyebut Dubrovnik sebagai permata Adriatic Tujuan saya kesini adalah untuk menuju ke tembok kota tua Dubrovnik Dari pelabuhan atau terminal kita bisa langsung nyambung naik bis ataupun taksi Tapi setelah saya cek ternyata jalur jalan kaki cukup menarik dan tidak terlalu sulit Dan lama perjalanan juga kurang dari satu jam Saya akhirnya memutuskan untuk jalan kaki saja Jalur perjalan kaki dari pelabuhan dan sepanjang marina cukup landai dan rata Baru ketika memasuki area pemikiman dan perkantoran Jalan mulai menanjak dan di beberapa bagian pedestarian tidak tersedia Sehingga kita harus berhati-hati karena berbagi jalan dengan kendaraan bermotor Terutama di bagian-bagian tikungan Jalan-jalan di kota Dubrovnik terbilang cukup sempit Dan di beberapa bagian jalan diberlakukan jalur satu arah Salah satu alasan saya memutuskan untuk jalan kaki adalah Karena jarak tempuh dengan saya berjalan ataupun naik bis tidak terlalu jauh berbeda Karena apabila saya naik jalur bis akan melalui jalur berputar Itulah yang membuat waktu tempuh antara berjalan dan naik bis hampir sama saja Buat saya, berjalan kaki sejauh apapun tidak akan terasa melelahkan jika pemandangan di sekitarnya sangat indah Apalagi ada di tempat baru Rasa penasaran tentu saja mengalahkan segalanya Apalagi dengan pemandangan seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Kota Tua Dubrovnik. Tembok yang dibangun sejak abad 13 hingga ke abad 16 merupakan sistem benteng terindah di dunia. Benteng yang mengelilingi Kota Tua Dubrovnik sepanjang 1940 meter. Situs Kota Tua Dubrovnik sendiri sudah ada sejak abad ke-1 sebelum masehi. Lalu pada abad ke-10, Dubrovnik menjadi pelabuhan penting di Laut Adriatik. Baru pada abad ke-14, Dubrovnik mengembangkan otonomi sendiri dan menyebut negaranya menjadi Republik Regusa. Selamat datang di King's Landing, ibu kota dari Waterhouse Seven Kingdoms. Iya, Kota Tua Dubrovnik adalah lokasi sungguhnya dari serial Game of Thrones. Selain di area Kota Tua, pengambilan gambar Game of Thrones juga berlokasi di benteng Loverjans dan Pulau Lokrum 15 menit ke arah selatan dari Kota Tua ini. Hype dari serial Game of Thrones lalu membuat Kota Dubrovnik kebanjian turis. Sehingga kunjungan turis ke sini sempat dibatasi. Sebelumnya, pengunjung Dubrovnik adalah turis-turis pengagum sejarah dan keindahan alamnya. Saat ini justru kebanyakan adalah anak-anak muda pub culture, maniak serial dan sosial media. Termasuk saya, boleh dong. Traveling itu kan tujuannya bisa macam-macam, asal tidak merusak dan melanggar hukum. Mungkin dari beberapa yang tujuannya cuma sekedar jalan-jalan, posting-posting media sosial, kemudian kan jadi penasaran latar belakang dan kemudian belajar juga sejarahnya. Jadinya positif kan? Oke, sekarang kita lanjut. Jalan ini disebut Straden, jalan utama Kota Tua. Jalan terluas dan terpanjang di dalam tembok kota. Membentang sepanjang 292 meter dari gerbang pile tempat kita tadi masuk hingga ke alun-alun kota. Yaitu menara tinggi di depan kita. Semua bangunan di jalan ini memiliki usaha di lantai dasarnya. Mulai dari toko souvenir dan perhiasan, hingga kafe dan toko kue. Sedangkan sebagian besar restoran berada di dua jalan yang sejajar dengan Straden. Yaitu jalan Prijeko di sebelah utara atau di kiri saya, dan jalan Ulika Otpuka di sisi satunya. Sifonik menjadi bangunan paling mencolok di tengah alun-alun kota. Menara setinggi 31 meter ini adalah sebuah menara lonceng. Di dalam kubah di puncak menara, terdapat dua patung yang diberi nama Maro dan Baro, yang akan bergerak memukul lonceng saat dibunyikan. Lingkaran di tengahnya adalah penunjuk waktu, jam, dan bulan yang masih berfungsi dengan tepat. Menara lonceng Zifonik dikelilingi oleh istana Sponza yang kini menjadi gedung arsip, gereja San Blas, dan Orlando Column. Tugu kecil yang sedang dipugar di antara Zifonik dan gereja, itulah Orlando Column. Tugu setinggi 5 meter ini menggambarkan Orlando, kesatria abad pertengahan yang terkenal. Mimbar di puncak Tugu digunakan untuk para utusan menyampaikan pengumuman. Selain itu juga digunakan sebagai lokasi hukum cambuk. Salah satu gereja utama di Kota Tua adalah gereja St. Blaise. Sesuai namanya, gereja ini didedikasikan untuk santo pelindung Dubrovnik. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. Di ujung sebelah kiri adalah Istana Rektor. Rektor adalah pejabat tertinggi di pemerintahan. Rektor dipilih dari kalangan bangsawan dalam jangka satu bulan. Selama masa jabatannya, Rektor tinggal dan bekerja di istana dan dilarang meninggalkan istana atau berhubungan dengan keluarganya. Saat ini, Istana Rektor berfungsi sebagai museum sejarah. Terima kasih telah menonton. 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 warga kita telusuri juga area di luar tembok kota lalu mendaki ke atas menuju benteng loven jenas untuk melihat menampakkan kota tua dari atas di video selanjutnya ya